Nah sekarang kita menuju ke belakang Ini ada kelas yang spesial nih teman-teman Baru ada kali ini Hadi Putra membuat model kayak gini Double decker Yang lantai atasnya Itu ada bentuk kayak gini Mari kita buka ya Tahan-tahan Halo teman-teman semua selamat pagi pada pagi hari ini Aku berada di depan gedung finishing karus seri Hadi Putra Seperti biasa ketika ada di depan gedung finishing ini Aku akan meliput proses rilisnya sebuah bus Nah bus ini tuh terkenal di daerah Wonogiri Karena menjadi salah satu pilihan utama Ketika warga dari Wonogiri menuju ke Jakarta Tempun sebaliknya Pasti menggunakan bus ini Bus warna merah Dengan julukan semut merah Yaitu PO Agramas Nah pada hari ini dia akan merilis Satu unit bus Yang menurutku ini adalah level paling tingginya PO Agramas Yaitu double decker J25 dengan kelas di atas rata-rata Nah kayak gimana bentuknya Penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam Untuk lihat gimana sih bentuk bus yang paling mewahnya PO Agramas Oke langsung aja Nah sekarang saatnya kita masuk ke dalam gedung finishing karoseri Adiputro Wah banyak banget kumpulan Jadbas 5 yang persiapan akan di launching temen-temen Ini ada ANT Lalu ada Suburjaya pastinya Itu udah apa-apa nih Pasti belum keliatan Dan ini dia Terus yang akan aku review nih Yaitu PO Agramas Jetbus 5 Super Double Decker Julukannya Kili Suci itu temen-temen Beda dengan double decker sebelumnya rilis ya Julukannya Andromeda Merkurius apa kayak galaksi-galaksi gitu Sekarang julukannya Kili Suci Oke ini lagi dipasang plat cuy Kita muter dulu ya Muter dulu lihat dari sana sampai ke belakang Ke depan lagi setelah itu kita mulai reviewnya Sudah dinyalain Persiapan akan pulang ke Wonogiri temen-temen Terima kasih telah menonton Oke temen-temen ini dia bagian depan dari bus Super Double Decker dari PO Agramas Dengan julukan Kili Suci Jetbus 5 Super Double Decker Bus ini adalah bus tingkat double decker Dua lantai dengan tinggi dari bawah sampai ke atas 4,15 meter Untuk ukuran bus ini emang gede banget ya Hampir mentok ke regulasi tinggi maksimal sebuah maksibus yaitu 4,2 meter Kita bahas bagian depan Jadi dari Jetbus 3 ke Jetbus 5 itu memiliki perubahan desain yang revolusioner Beda banget ini lebih sporty lebih dinamis dan lebih apa ya Kayak bus masa depan gitu temen-temen Dengan DRL yang sekarang ada di atas dan headlamp itu ada di bawah Headlamp lambu jauh sama fog lamp itu jadi satu di sini Jadi temen-temen yang mungkin ngiranya headlampnya ada di sini Itu bukan headlampnya ada di bawah temen-temen Nah lalu ada logonya Agra Mas Dan ini ada logonya sasis ini yaitu Volvo Bus ini menggunakan sasis Volvo B11R 4,50 horsepower sasis varian tertinggi Euro 5 Yang dimiliki oleh Volvo yang dijual komersil di Indonesia temen-temen Sekarang banyak banget bus yang menggunakan sasis Volvo Nah hal yang paling keliatan ketika kita lihat dari jarak jauh Mungkin ketika pas malam itu ini temen-temen yang membedakan dengan yang lain Yaitu jet bass lima memiliki scene yang nempel di spion itu miring Jadi ini menjadi salah satu ciri khas dari jet bass lima yang gak dimiliki oleh model lainnya temen-temen Memang agak nyeni sih Jadi kemarin aku tanya kenapa kok dibikin miring ya biar beda aja Oke ini sekarang jam setengah 12 Jadi pabrik lagi istirahat abis ini temen-temen Jadi abis ini finishing sepi akan kembali lagi sekitar jam setengah satu Lalu disini ada Tufco Dino Anti-karatnya nih temen-temen Selalu hadir selalu ada melapisi Atau melindungi dari karat bus-bus yang ada di karoseri Adiputra Semuanya pasti ada Dia pake sasis Volvo Kita langsung aja masuk ke dalam ya Nah weh kayak gini Ini adalah kokpitnya Ada yang beda nih dari kokpitnya Gramas Kita tutup dulu Nah ini dilapisin wood panel sama dengan double-deckernya Gramas sebelumnya Dia menggunakan sasis Volvo B11R 450 HP yang udah standar Euro 5 Cluster MIDnya ini gak ada perubahan temen-temen ya Mungkin ada penambahan AdBlue aja temen-temen Dan dia menggunakan transmisi i-shift dari Volvo sendiri Jadi ini gak ada pedal koplingnya Bus ini bisa dikatakan Matic Nah perpindahan giginya diatur dengan Volvo i-shift ini temen-temen Ini ada perlampuan Lampu-lampu interior disini Lalu ini ada fitur-fitur keselamatan atau safe Ini suspensi miring Posisi bus-nya bisa diatur miring atau enggaknya Ini kalau gak salah anti-lock brake system gitu Apa? Anti-slip gitu disini temen-temen Head unitnya disini Mungkin ini USB untuk nancepin flash di sini mungkin Ini pengaturan bus dan lain-lain Dia menggunakan AC dari Denso nih temen-temen Lalu disini ada satu lagi nih Apa ini Yoh? Ini mungkin salah satu fitur tambahan Atau yang membedakan dengan PO-PO lainnya nih Tunggu aja kejutan dari AgraMas Disini ada apa? Ada info ini berhubungan dengan layanan sih soalnya Sekarang kita geser ke sini Dashboardnya kayak gini Kas Z-Bus 5 cuy Disini juga dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan Seperti ABS dan retarder Retardernya Volvo ini kalau gak salah cuma 3 tingkat Tapi pakemnya luar biasa temen-temen Seperti yang temen-temen tahu Volvo ini sangat erat kaitannya dengan faktor atau fitur safety Dia yang menemukan pertama kali seatbelt 3 titik Yaitu Volvo Dan gak dipatenkan biar bisa digunakan sama merek-merek lainnya Emang dedikasi Volvo terhadap keselamatan itu memang luar biasa banget temen-temen Cuma kalau ini di bus wisata Kalau bukan double dagger Ini terlalu kesini temen-temen Jadi kalau disini biasanya ada kursi TL Biasanya akan agak susah sih Kayak gitu oke Sekarang kita langsung aja menuju ke sana Aku udah ngasih seledang J25 Yang J25 serisenya aku paling seneng Dia gak ada seledang yang nutupin kaca di atas itu Jadi pandangan penebak bisa leluasa banget Keren sih Adi Putra mendengarkan keluhan para customer dan penumpang mungkin Banyak-banyak keluhan masuk bahwa Biasanya kalau naik bus terutama double dagger Baris kedua ketiga pasti kena geprek Sekarang udah gak ada lagi teman-teman Desainnya dibuat minimalis Seperti boomerang gitu dengan ada aksen chrome-nya di atas Nah untuk livery-nya Ini livery-nya ini sama hampir senada Dengan livery switch class Garapan karuseri Laksana Yang sekarang dijalankan di rute Jakarta Malang Dan juga yang kalau gak salah Yang switch kombinya teman-teman Yang dijalankan di pacitan Livery-nya kayak gini sekarang Untuk livery terbaru agramas kayak gini Bersini memiliki panjang dari depan sampai ke belakang 13,5 meter Triple axle Dengan GVW kalau gak salah Volvo itu 24 ton Berat topangan 20-an ton Ini masih bisa teman-teman Karena GVWnya sekitar 24 ton Dan bagasi dari bus agramas ini ada disini Bagasinya Ini bagasinya Karena kalau bus biasa itu bagasi kan ada disini ya Ada disini Karena ini yang bawah digunakan untuk ruang penumpang Bus double legger bagasinya ditaruh di Atasnya axle belakang Untuk selendangnya udah tipis Sip gini Nah lampu mayanya gitu Sekarang kita lihat dari bagian belakang Wah kalau Z15 itu bagian belakangnya emang Keren banget sih teman-teman Lihat nih Lekukannya bentuk huruf U gini Dengan sudut lancip disini Dan ini nih Yang di Bentuk senya dia Kayak gini teman-teman Belok ini Keren 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 Di dalam sini ada mesin Volvo D11C dari Volvo B11R 11.000 cc Mampu menghasilkan tenaga hingga 450 hp Dengan torsi yang sangat besar Nah ini adalah mesin untuk Kedaraannya Dan yang di atas ini ada Mesin dari AC Dia menggunakan AC dari Denso teman-teman Nah di atas diri ada logonya Volvo Gede banget Bawahnya tulisan agramas Kemper bagian bawah Kemper bawahnya Si Adi Putro ini Dia lebih sporty menurutku teman-teman Dibandingkan dengan jet bus 3 Itu tuh bempernya sporty banget teman-teman Ini ada exhaust fake Exhaust nya di bawah sini Ini cuman apa ya Hiasan lah Pemanis gitu Dan pasti dikasih pelindung Ini Besi ini Soalnya ini cuman Apa Ini cuman plastik teman-teman Kalau ada apa-apa Bahaya ini Makanya harus dikasih pelindung ini Itu standarnya teman-teman Oke Bagian samping gak ada perubahan sama Dan disini ada kotak untuk Tempat untuk menambahin AdBlue Jadi untuk Volvo B11R 450 HP ini Yang baru Yang standar Euro 5 Untuk mencapai standar Euro 5 Dengan kondisi bahan bakar Indonesia Yang ya kita tau lah kayak gitu Ini bisa ditambahin dengan AdBlue Atau cairan penjernih emisi Emisi yang keluar dari mesin Nanti akan Dibersihkan dengan cairan AdBlue ini Untuk konsumsi dari AdBlue ini Kalau gak salah sekitar 5-7% Dari konsumsi bahan bakar Kayak gitu Ini ada kalau gak salah 48 liter disini teman-teman Full tank untuk AdBlue nya Dan untuk BBM nya Itu kalau gak salah sekitar 450 liter Oke sekarang kita langsung aja ke Masuk ke dalam Sekarang saatnya kita masuk ke dalam Interior nya Wah ketika kita masuk Disambut oleh Toilet dan tangga di sebelah kanan Kita sekarang liat toiletnya ya Di kunci ini Nah Wah toiletnya Standar Adiputra Untuk toilet yang lekseri Ada Closet Lalu ada Semprotan Dan kayaknya ini minus Gak dikasih Anu deh Gak dikasih Glass tafel deh Karena biar untuk menghemat ruangan juga sih ya Ada cermin juga disini Nah ini yang beda dari yang lainnya Disini ada total 1, 2, 3, 4, 5 5 seat Yang ukurannya jumbo teman-teman Kenapa kok 5 Biasanya 6 Nah yang disebelah sini Harusnya ada kursi Ini digunakan untuk ruang Smoking area cuy Kita buka ya Nah Ini dia smoking areanya Smoking area kita bisa duduk disini Kalau mau ngerokok tinggal buka Nah buka kayak gini Biar udara bisa keluar Dan sekaligus ini juga sebagai pintu darurat Oke sekarang kita lihat Di bagian sini Juga ada Tempat untuk mini cafe Misalkan mau ngopi Ataupun teh Atau apapun Bisa disini Dan disini ada dispenser yang gede banget Mungkin disini aja juga dikasih kayak Snack-snack atau apalah gitu Standar bus-bus Premium yang ada di Indonesia Teman-teman Kita tutup lagi ya Nah kita sekarang maju ke depan Ini teman-teman Wah ini TV-nya gede Untuk hiburan penumpang yang ada di belakang sini Karena ini gak ada Avot-nya nih Disini gak ada Avot-nya Jadi konsekuensinya dikasih TV yang gede banget Terus sekarang gak ke sini aja Nah ini ada seat super eksekutif Atau super top Atau big top Atau big jumbo Atau apalah itu Dari rimba kencana teman-teman Dia ini double leg rest Ini bisa diturunin gini Dan ini bisa naik kayak gini Nah Dengan warna krem kayak gini Ini juga disediakan cup holder disini Dan biasanya disini ada Anu sih Ada apa Meja Nah Set Nah ini teman-teman Ada meja untuk makan Atau apa gitu Dan sekarang udah menjadi standarnya Bes-bes Apa Bes-bes Akap ya Jadi disini tuh ada Bantalnya nih Nah disini ada bantalnya Dan bantal ini tuh Wah sangat bermanfaat banget Karena dengan ada bantal ini Pihak PO gak perlu mengeluarkan Biaya lagi untuk pengadaan bantal Jadi bantal udah nempel disini Dan ini lebih berfungsi daripada bantal yang ada di Biasanya yang ditaruh di bawah yang terpisah Karena apa Ini nempel di jog Otomatis gak bisa kemana-mana Dan ini bisa di adjust teman-teman Bisa naik Bisa turun gini Ini bener-bener Apa ya Inovasi dari Rimba kencana yang Just gokil banget sih Dan ini reclining seat Cuma reclining seatnya ini Masih Manual Juga dilengkapi dengan seatbelt Kita sekarang ke Kelas tertingginya ya Teman-teman ya Nah setelah disini ada Kelas seat 21 Dengan total jumlah Cuman ada 5 Sekarang kita geser kesini Nah disini tuh ada Seat slipper Slippernya ini Totalnya ada 2 Di lantai bawah Kiri dan kanan Ini lagi ada barang-barang Sekarang aku tak Ngambil contoh disini ya Ini masih belum keluar Karena nunggu Bantal yang kayak tadi tuh Disini Nah tambahan dari Rimba kencana teman-teman Ada logo bordir Agramas Dengan Bahan yang Super lembut Dan ini motifnya Kayaknya aku baru lihat deh Motif baru dari Rimba Kencana deh Oke Ini ada Avot Ada video on demand Dari Buspad Yang bisa melacak Lokasi bus Posisinya ada dimana Ada permainan Ada bluetooth Misalkan mau Ngeplay musik dari bluetooth Bisa Dan ada internetnya Dan ada filmnya Internet ini bisa Buat youtube-an juga Teman-teman disini Kayak gitu Disini ada colokan listrik Tapi gak boleh buat Powerbank ya Ini cuma buat HP atau gadget aja Dan juga gak boleh Buat laptop Karena dayanya cukup gede Takutnya nanti listriknya Konselet Lalu ada port USB Untuk nge-charge Dan Ada Tambahan USB-C Jadi buat Teman-teman yang punya HP Colokannya USB-C Udah disediakan Nama agramas disini Ini merupakan tambahan Terus ini juga Reclining seat Direbahin ke belakang Akan merebah Kayak gitu Jadi Udah hampir kayak Tiduran teman-teman Gimana menurut kalian Kira-kira Bus semewah ini Cocoknya dijalankan Di rute mana ya Lalu kita lihat Bagian Lover AC-nya Lover AC-nya ini Udah menggunakan Lover AC-nya di bus 5 Terbaru dari Adiputro Dilengkapi Dengan Lampu baca Dan juga Dilengkapi dengan Port USB Jadi USB-nya Satu Dua Tiga Empat Empat port USB Teman-teman Jadi kalau misalkan Kalian pengen Punya HP banyak Tiga nge-charge 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 Gitu aja Terjamin deh pokoknya Disini juga ada Ornamen kayak gini Bentuk V Ini punya Makna V kayak gini kan Ini adalah jet bus 5 ya 5 dalam angka romawi Kayak gini V gini Jadi V V kayak gitu Sejarahnya kayak gitu Nah ini juga ada sekat Untuk memisahkan Antara ruang penumpang Dengan Crew Oke Sekarang kita Menuju ke atas ya Ini udah selesai semua Udah Kita review Sekarang kita menuju Ke lantai atas Nah lantai atas ini ada yang spesial juga Teman-teman Kita naik ke atas Nah sekarang kita Menuju ke belakang Ini ada kelas yang spesial Teman-teman Baru ada kali ini Adi Putra membuat model kayak gini Double decker Yang lantai atasnya itu ada bentuk kayak gini Mari kita buka ya pelan-pelan Nah ini ada seat Yang bisa direbahin Hampir kayak slipper Tapi ini ya bisa dibilang Juga bisa dibilang slipper sih Dengan penutup kayak gini Kayak pesawat first class gitu Ini privasinya akan lebih bagus lagi Dan kalau teman-teman lihat model kursinya Teman-teman pasti akan langsung keinget Dengan bus Duragan 99 Yang nickname-nya Kobo Can Nah kursinya persis kayak gini Ini ada leg rest duduk yang lebar banget Kita naikin gini Ini ada tempat untuk menyimpen sepatu Tas atau sandal dan sebagainya Lalu di bawah sini Ini ada footrestnya nih teman-teman disini Sekarang kita masuk ya Nah disini ini Keunggulan slipper di atas Di bawah Yaitu dia posisinya Kepala Ini sama atas Sama lover AC itu agak jauh Jadi lebih longgar Dan posisinya di atas teman-teman Sama-sama gak bisa lihat jalan Ya kan Karena ini juga posisinya di belakang Sana juga di belakangnya driver Jadi sama-sama kepentok Depannya ini Ini ada armrest Masih Masih Apa Serat banget nih Masih baru Lalu disini juga ada Kita buka Mejanya coy Nah Kita buka disini Ntar Kita buka jadi kayak gini Ini tutup dulu ya Nah Jadi kayak gini Ini ada tempat untuk Meja untuk makan Untuk minum Dan sebagainya Jadi disini Kita tutup lagi Kita balikin Nah cocok Oke Kita tutup lagi disini Inilah kursinya Lumayan longgar banget Ini tuh setara dengan Super S-Eco team yang dibawah Cuman Dia posisinya Lebih private Dan menyerupai sleeper Ini bisa dinaikin teman-teman Dengan nekan tuas yang ada disini Nah Jadi kayak gini Jadi kayak sleeper Gini-gini Keren gak tuh Pisar bahan Lihat atas lagi Ini posnya tinggi lagi Kayak gitu Di depan sini ada Avot Basspad Yang ini basisnya Android Bisa untuk Musik dan lain sebagainya Hiburan Seperti yang ada di bawah tadi Sama juga Disini juga disediain USB Type-C USB Type-A USB-A Dan Disini di lover assist ini Juga ada USB lagi Jadi total 4 USB-A dan USB-C Disini Untuk ngecas Gadget kalian Dan Ini nih Yang baru Ini ada bantal Yang bisa di adjust Naik turun Bantalnya ini tuh Pas banget di leher Jadi Buat istirahat Enak banget Dan Untuk PO gak perlu Menyediakan bantal lagi Teman-teman Ada seatbeltnya Ini nanti Kelasnya akan Sama Dengan Yang sleeper di bawah Untuk tarifnya Menyusul Teman-teman ya Karena masih belum rilis Yang pasti sama Tarifnya Bisa dibilang Bisini memiliki 4 sleeper 2 di atas Dan 2 di bawah Kayak gitu Dibilangnya juga sama Kayak gitu teman-teman Di belakang sini Ada kursi Nomor 27-28 Jadi totalnya Seat dari depan Ke belakang Ke depan ini Ada 28 seat Double Light rest Nah Bisa naik Gini Gini Kaki kita akan Tertopang dengan Baik selama Dalam perjalanan Dan juga bisa Direbahin nih cuy Direbahin disini Di belakang sini Ada Kandang macan Atau tempat istirahat Driver disini Oke sekarang kita Maju ke depan Wah emang Kalau kita lihat gini Jadbas 5 itu Emang pandangannya Dia Ruang disini tuh Ruang kepala Lebih longgar ya Karena apa Komartemennya ini Posisinya mentok Sampai kesini Teman-teman Dimentokin kiri Mentok kanan Sehingga Ini lebih laluasa Kayak gitu Ini kalau misalkan Mau nyimpen Tas ukuran Sejengkal gini Masih bisa sih Masuk Disini ada pintu darurat Kiru Kanan Tapi mas Jodini gini mas Benar-benar luar biasa mas Enak ya Tingginnya saman Biro Tingginnya saman Biro 1.75 Aman ya Gak mentok ya Oke Pas tinggi 1.75 Masih aman Ditopang dengan Double Light Crest Ini teman-teman Jadi perjalanan jauh Gak bakal capek Sekarang ini aku Menuju ke Pagihan depan Ini udah lengkap nih Ini ada Seat yang bisa Yang direbain Dan yang gak direbain Jadi Bus ini memiliki total Ada 28 seat Kelasnya eksekutif Tapi lebih atas lagi Karena dia Double Light Crest Teman-teman Bisa dibilang Eksekutif plus Disini Total ada 28 seat Dan Ada improve Dari Adi Putrom Yang di Jetbus 5 SDD Sebelumnya Gak ada Sekarang udah ada nih Bagian Lover AC Jadi Ketika Adi Putrom Merilis Double Decker Yaitu Punyanya GHTS Yang disini Dacting atas ini Bersih banget Bersih banget Gak ada apa-apa Ketika pas jalan siang Itu mungkin AC nya kalah Dengan matahari Jadi gak ada Lover AC yang keluar Cuma disini-sini doang Sedikit Agak AC nya kurang ngerasa Nah Ini ditambahin Lover AC yang ada disini 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 Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 titik Lover AC Sehingga Ini bisa Dingin maksimal Teman-teman Jadi Untuk mengurangi Panas Atau Mengurangi Gerah Ketika pas jalan Siang hari Bersini Untuk kelas ini Gak memiliki Audio video on demand A4 Tapi yang jelas Disini udah ada Ada TV Satu Nih kita coba duduk Disini ya Kita rebahin gini Nah Rebahan gini Dan Bener-bener Enak banget Karena disini tuh Bersih gak ada apa-apa Cuman Ini Ini menurutku Malah mengganggu sih Untuk pandangan Iya gak sih Misalkan TV nya nyala Pas malam hari Terus orang-orang duduk disini Ini nyalanya bakal Terang banget teman-teman Ya semoga aja Pas lepas Maghrib dimatikan Lagi gak terlalu silo Soalnya ini gede banget disini Ini misalnya dilepas Itu kayaknya malah Lebih enak deh Tapi gak tuh juga ya Yang jelas Pandangan ke depan Enak Lalu asa Dan selonjoran Karena ini double leg Res Kayak gini teman-teman Teman-teman yang tanya Menengarkan Kaman duga Ini bisa Kan jalan kemana Ke Kota yang baru Atau Kota yang lama Itu Keku masih belum bisa Memberi jawaban Nah Untuk resminya Teman-teman bisa langsung aja Tantengin Di Di instagramnya Agra Agrabo Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton